Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel di video kali ini aku akan bahas ya tentang ini namanya Deepwalk nah itu mereknya Maxim Neostone nah ini diameternya dengan 24 cm dan ini recommended panci dari aku ini harganya murah banget sekitar 140.000 dan kelebihan dari Teflon ini dia itu bahannya kapsil jadi lebih tahan gores kemudian cepat menyalurkan panas dan ini materialnya bagus banget dan ukurannya pas sama pegangannya di bagian gagangnya itu kuat Mended ya silahkan yang mau order nanti linknya aku tulis di description box dan ini nanti aku coba buat masak ya kebanyakan panci pada umumnya kan bagian pantatnya itu cepat kosong nah ini tuh enggak dan aku punya beberapa Teflon nah ini yang paling menurutku ukurannya pas ya 24 cm nanti kemudian hemat minyak juga cara ngebersihnya tunggu sampai dingin dulu ya baru dicuci biar lebih awet Hai Hai Mams Masak apa hari ini ini aku mau bikin kreasi dari terong ya kalian kalau punya terong dibikin ini aja pasti enak banget gampang banget terongnya itu diiris tipis kemudian yang bagian tengahnya itu dipotong dadu kemudian ditambah sosis 12 potong tadi juga ya terus ini aku kasih telur telur ayam kampung 2 putih di bumbu heroico 1 sendok teh dan kalau di jamur 1 sendok teh sama karam 1 sendok teh sama nanti lada putih atau merica secukupnya kemudian diaduk-aduk terus kalian kalau punya daun bawang dikasih aja lanjut diaduk-aduk sampai merapa nah ini tambah sedap lagi dikasih dan mau goreng atau bawang goreng lanjut ya ini aku pakai teflon baruku aku pakai minyak tropikana slim yang sunflower terus tunggu sampai panas masukkan dulu terong yang udah dulu koning tengahnya lanjut masukkan telur tadi telur sosis sama terongnya pakai api sedang aja ya ma medium kemudian ini dimasukkan di dalamnya tunggu sampai kuning kecoklatan baru diangkat jangan lupa dibolak-balik ya nah ini udah mateng terus masukin lagi tadi ini atas satu terong tuh jadi banyak dan ini bisa buat lauk yang rasanya juga enak banget kalian wajib coba semoga video ini bermanfaat ya sampai ketemu di next video aku oh iya ini ini aku sambil bikin sambal kecapnya itu apa pakai bawang merah terus pakai cabai sama pakai tomat kemudian nanti dikasih kecap manis setelah semuanya diiris-iris nanti tinggal kasih kecap manis sambal ini disebut sambal sate ya ma'am jadi sambal ini tuh cocok untuk pelengkap terong tadi selamat mencoba resep ini ya semoga video ini bermanfaat sampai ketemu di next video aku jangan lupa like comment dan subscribe ya follow juga instagramku missiskuin see you on next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini aku makan siang ini akan semuanya makan nah ini juga bisa pakai lauk atau cemilan kalau aku sih nggak pakai nasi selamat mencoba ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol